Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Case HR Insyaallah pada Kesempatan kali ini teman-teman kita akan Belajar bersama terkait dengan Training and Development Apa saja yang kita bahas Yang pertama tujuannya Penting gak sih terkait dengan Pelatihan Kedua peta SDM Kapan saatnya Karyawan itu Di training kemudian tahapannya Kebutuhannya metode Sampai evaluasi Kita bahas terkait dengan tujuan Training and Development Inti dari Training and Development itu lebih kepada Efisiensi kerja Bagaimana Karyawan Di dalam bekerja itu Seefisien mungkin Untuk bisa mencapai Target Atau sasaran program kerja Oke Ini peta SDM nya teman-teman Bahwa Ada dua poin Yang Dilihat Dari sumbu horizontal Terkait dengan motivasi Kalau sumbu vertikal Dari kompetensi Kalau misalnya Motivasinya tinggi Kompetensinya tinggi Dia berhak Untuk menjadi Star employee Untuk dipromosikan Terus saat Dimana pak Ketika perlu Training Ketika motivasinya tinggi Tetapi Kompetensinya Low Endah Sehingga Perlu adanya training Untuk meningkatkan kompetensi Biasanya Kalau Training ini Yang kompetensinya masih Low ya teman-teman Karyawan baru Perlu Belajar Perlu di training Sehingga Dia bisa mencapai Star employee Oke Tahapannya ada Kebutuhannya Identifikasi Tujuannya apa Kemudian Kriteria Dia bisa berhasil Ketika tercapainya apa Metodenya bagaimana Percobaan Sampai ke Implementasi Dan evaluasi Jangan lupa ya Karena ini poin yang penting ya Terkait dengan Evaluasi Dan implementasi Jangan sampai perencanaan Hanyalah perencanaan Tanpa implementasi Tapi implementasi Juga perlu ada Evaluasi Untuk Untuk Perbaikan Yang lebih baik Oke Kebutuhannya ada beberapa ya Teman-teman ya Kalau misalnya Signal of training Produktivitas Menurun Kinerjanya menurun Adanya kecelakaan kerja Nah ini teman-teman Perlu pentingnya Training Ketika ada Indikasi Indikasi Sinyal-sinyal Perlunya Sebuah training Ini kebutuhan materi ya Kalau materinya itu Berdasarkan Managerial Baik itu secara Technical Relation Sampai Conceptual Kalau Technical Bisa ya Level yang Lini pertama Relation itu Lebih kemenengah Conceptual Lebih kepada Manager tingkat atas Ada On the job training Dan off the job training On the job Learning by doing Learning sambil kerja Kalau off the job training Training yang disendirikan Teman-teman Evaluasi terakhir Terkait dengan kriteria Sukses itu Kayak gimana Ada target yang tercapai apa Dan itu Bisa Jadikan buat evaluasi Kira-kira apakah Sudah bisa mencapai target Atau belum Kalau misalnya belum Evaluasinya apa Agar bisa mencapai target Biasanya Desain pengembangannya Dari Pre-test Dan pro-test Teman-teman Dari Dan post-test Oke Demikian Terkait dengan Training and Development Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih